disini sudah sedikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu selalu hadapi masalah dengan senyuman jadi semayipus disini ya semayipus emsoy mana emsoy ini pennya kemana sih kok diem sih hari ini bergerak semayipus solusion nah biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu soalnya kayak gini nih Pancasila direbuskan oleh BPU PKI atau yang dikenal dalam bahasa Jepang itu adalah Dokoritsi Junbi Kosakai yang dibentuk pada tanggal A. 1 Maret 1945 B. 11 Maret 1945 C. 1 April 1945 D. 29 April 1101 E. 29 April 1945 oke kawan-kawan soal ini sempat menjadi perdebatan gitu ya dari beberapa kawan-kawan juga ada yang pertanyakan katanya itu dibentuk pada tanggal 1 Maret kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa itu dibentuk pada tanggal 29 April gitu ya disini kebetulan ada 2 29 Aprilnya entah yang mana gitu ya nah diantara ini berdua gitu ya nah maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat tema ini ke permukaan jadi sebetulnya judul kita kali ini pada video kali ini ini mengenai sejarah terbentuknya BPU PKI gitu ya jadi sebetulnya nih judulnya adalah sejarah terbentuknya BPU PKI atau sejarah pembentukan BPU PKI BPU PKI nanti ada yang bilang BPKB lagi ya aduh ada yang bilang bahaya nih bahaya ya jadi ini maksudnya kita akan belajar mengenai sejarah pembentukan BPU PKI B sejarah pembentukan BPU PKI maksudnya begitu ya jadi gini kan kawan-kawan ya perlu kita ketahui secara bersama bahwa memang BPU PKI atau yang dikena dengan istilah Dokorisi Jumri Kosaka ini pertama kali diumumkan oleh karena sejatinya nih ini tuh dibentuk oleh pemerintahan Jepang gitu ya dan kemudian diumumkan oleh Kumachiki Harada jadi dibentuk oleh Jepang lalu diumumkan oleh Kumachiki Harada Jendera Kumachiki Harada Kumachiki 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 ya Kumachiki 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 jadi dia itu dibentuk oleh Jendera Kumachiki 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 Harada Harada pada tangga nih pada tangga 1 Maret 1945 itu sebetulnya pembentukannya jadi awal pembentukannya memang 1 Maret 1945 namun nih dia dibentuk secara resmi ini baru-baru dirismikan kemudian dirismikan pada tanggal 29 April 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun hari ulang tahun Kaisar Kaisar Hirohito jadi mulai dari pelantikan anggota-anggotanya dan juga peresmian secara khusus itu memang tanggal 29 April tapi pembentukannya awal mulanya itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang kemudian diumumkan langsung oleh Jendral Kumakichi Harada dan dirismikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito yang lahir pada tanggal ini itu memang 29 April hmm beliau itu lahirnya 29 April tahun 1901 jadi yang disini nih ya ada 29 April kan ya kalau 29 April yang pertama ini adalah lahirnya hari lahirnya Kaisar Hirohito hari lahirnya lahirnya nah Kaisar Hirohito Kaisar Hirohito Hirohito nah kalau 29 April 1945 itu memang peresmian BPUPKI peresmiannya peresmian BPUPKI sekaligus pelantikan anggota-anggotanya gitu nah kalau pembentukannya sebagaimana yang diharapkan oleh Soa ini dibentuk pada tanggal nah itu tanggal 1 Maret 1945 gitu kawan-kawan nah jadi untuk lebih lanjutnya supaya kawan-kawan lebih mendalam lagi mengenai atau wawasan mengenai BPUPKI-nya bahwa perlu kita ketahui BPUPKI ini BPUPKI ini terdiri dari 69 orang 69 anggota 69 anggota dimana nih 62 anggotanya itu berasal dari Indonesia orang Indonesia orang Indonesia lalu yang 7 orang 7 orang anggota itu berasal dari Jepang kemudian untuk ketuanya nih ketua BPUPKI itu diketuai oleh dokter QRT gitu ya QRT Rajiman nah Rajiman pakai video di Ningrat video di Ningrat gitu kemudian untuk wakilnya nanti ada dua wakil ketuanya ada dua satu itu dari orang Indonesia yaitu yang diwakili oleh RP Suroso RP bukan rupiah tapi ya Raden Panji kalau gak salah itu namanya Raden Panji Suroso salah berarti benar gitu ya Suroso ini orang Indonesia Indonesia lalu yang kedua itu adalah Ichibangase Ichibangase Ngase Yoshio dan beliau berasal dari orang Jepang gitu nah kemudian BPUPKI ini sidang untuk yang pertama kali pertama kalinya gitu ya jadi BPUPKI itu melakukan beberapa kali sidang kalau gak salah itu dua kali sidang ya sidang pertama ini ada sidang ke satu yang dimulai dari tanggal 29 Mei tahun 1945 gitu ya sampai 1 Juni nih 1945 yang sempat jadi perdebatan juga bahwa katanya dimulai tanggal 28 memang 28 itu adalah persiapannya gitu ya persiapannya tapi kalau rapatnya untuk dasar negara ini itu dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 gitu kemudian nih dimulai dari nih jadi dimulai dari tanggal 29 Mei nih kita ganti halaman baru ya kalau ini udah ketemu ya jawabannya yang A nih jadi 1 Maret 1945 jadi pembentukannya tetap 1 Maret kalau perseniannya memang 29 April ya gitu 1145 next ya disini jadi sidang BPUPKI ini nih sidang pertamanya sidang ke satu kita ulangi lagi sidang ke satu itu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1145 walaupun ini memang benar 28 Mei itu persiapannya ya persiapan persiapannya tapi mulainya itu tanggal 29 Mei gitu nah pada 29 Mei ini dibagi menjadi beberapa bagian nih tanggal 29 Mei 29 Mei 1145 diawali dengan usul yang disampaikan oleh Muhammad Yamin karena tujuan dari sidang ini adalah pembentukan dasar negara gitu pembentukan dasar negara atau perumusan sorry ya perumusan dasar negara dimulai dari Muhammad Yamin dulu nih Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan mengenai perumusan dasar negara yang kemudian diantara itu ada ada 5 perumusan 1 perikebangsaan perikebangsaan kemudian pri kemanusiaan kemanusiaan ok pri ketuhanan ok pri ketuhanan ketuhanan and then yang keempat itu pri kerakyatan ok kerakyatan dan yang kelima itu di beberapa literasi yang saya baca gitu ya ada yang mengatakan ada yang pakai pri ada yang enggak tapi sama aja sih isi intinya ada yang pakai pri itu pri kesejahteraan rakyat ada yang enggak kesejahteraan rakyat rakyat gitu ya ada yang pakai pri depannya juga ada yang tidak tapi belakangnya sama pri kesejahteraan rakyat gitu ada 5 nih 5 rumusan nah kalau diingat seperti ini kan susah ya saya buat dia menjadi sebuah kalimat yang mudah untuk kita mengingatnya karena kadang-kadang kita suka susah mengingat ini siapa tahu nanti kalau di soal ditanyakan berikut adalah 5 rumusan dasar negara yang dikumukan oleh misalkan su pomo oleh siapa nih pertama tuh oleh su rosok siapa memadjamin sorry ini nih 2 persen nomin memadjamin ya kecuali misalkan bisa aja begitu kan nah maka supaya mudah mengingatnya kawan-kawan cukup ingat sebuah kata atau kalimat nih bang 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 matu bang matu ada bang matu namanya bang matu keras gitu nih bang matuk keras maksudnya gimana bang kepri kebangsaan mak pri kemanusiaan itu pri ketuhanan gitu maksudnya pri kerakyatan ker kan disini ada ker kerakyatan kesejahteraan rakyat bang matuk keras sejahteraan rakyat Bang itu kebangsaan Ulangi, bang itu kebangsaan Ma itu kemanusiaan, itu ketuhanan Ke itu kerakyatan Keranya, kerasnya ya Dan S-nya adalah kesejahteraan rakyat Begitu ya, supaya mudah diingat Ingat, bang, ma itu keras Itu cara mudah kita mengingat Kelima remusan dasar negara Yang dikemukakan langsung oleh Muhammad Yamin Pada tanggal 29 Mei, 1945 Selanjutnya, tanggal 31 Mei Ini yang pertama Yang kedua, tanggal 31 Mei 1145 Profesor nih, Profesor Doktor, Mister Supomo, nah Supomo, kalau gak salah ini Mister Supomo ini disebut dengan Arsitek Undang-Undang, kalau gak salah ini Kalau gak salah berarti benar gitu ya Beliau juga sama, mengumumkakan Lima dasar Atau asas tentang dasar negara Beliau mengumumkakan Gitu maksudnya, lima asas Tentang Dasar negara Akai gitu ya Di antaranya Satu Ini ada lima juga di Satunya begini ya Kalau ini pakai golongnya Pakai golong ini Satu, persatuan Persatuan Kedua itu adalah Kekeluargaan Oke, ketiga itu Ketiga itu disini aja ya Biar menghemat Lekas Apa ini Wilayahnya gitu ya Takut habis nanti ya Ketiga itu adalah Keseimbangan lahir batin Keseimbangan Keseimbangan Lahir dan batin Pekai Gitu ya Dan keempat Itu adalah Musyawarah Musyawarah Dan kelima disini aja ya Lima Lima itu ada Keadilan Sosial Keadilan Sosial Nah Kawan-kawan Kalau kita mengingat Seperti ini Itu kan susah juga Sama ya Kalau tadi Matanggal 29 Mei 1945 Ya apa Lima rumusan dasar negara Yang dikumpulkan langsung oleh Muhammad Dhani itu Kita cukup mengingat Bang Matu Keras Maka yang ini pun sama Karena kalau diingat Seperti ini Susah Sulit sekali Nah untuk kasus yang ini Kawan-kawan cukup mengingat Sebuah kalimat Satu keluarga Satu keluarga Oke Satu keluarga Apa Lahir Kalimat berarti ini ya Satu keluarga Lahir Syawal Syawal Maksudnya gimana Satu keluarga Lahir syawal Satu Oh berarti persatuan Keluarga Berarti kekeluargaan Lahir Berarti kesimbangan Lahir dan batin Lahir syawal Berarti syawal Syawalnya ini musyawarah Wahnya Adilan sosial Adilan sosial Gitu keadilan sosial Gitu kawan-kawan ya Jadi supaya kita mudah Mengingatnya Kelima Asas tentang dasar negara Yang dikemukakan langsung oleh Mister Sepomo pada tanggal 31 Ini adalah cukup kita ingat Sebuah kalimat Satu keluarga Lahir syawal Satu persatuan Keluarga Kekeluargaan Lahir Lahir dan batin Kesimbangan lahir dan batin Maksudnya ya Syawal Oh musyawarah Awal Keadilan sosial Gitu kawan-kawan ya Nih Harus kita ingat Nah Kalau begini kan mudah diingatnya Beda kalau kita mengingat Satu persatu sulit nih Kadang kita juga suka lupa Kita Kawan-kawan aja kali ya Saya enggak Gitu ya Oke nih Begitu Itu yang kedua Kemudian nih Nanti Dilanjutkan lagi Pada tanggal 3 Juni 3 Juni Pada tanggal 1 Juni Gitu 1 Juni 1945 Nah disini Insinyur Soekarno Nih Insinyur Soekarno Berpidato Yang menyampaikan Rumusan Mengenai dasar negara Yang kemudian Diberi nama Pancasila Nah beliau juga sama nih Berpidato Ya Berpidato Mengenai 5 dasar negara itu Yang kemudian Diberi nama Pancasila Dengan Isinya sebagai berikut Isinya itu sebagai berikut Satu Isinya adalah Nasionalisme Waktu itu beliau itu Nasionalisme Dua Internasionalisme Nah Internasionalisme Gitu Kawan-kawan kemarin Nasionalisme itu Ada yang mempertanyakan Di soal sebelumnya Bahwa Nasionalisme Di buku saya katanya Kebangsaan Gimana tuh Sama gak Ya sama ya Nasionalisme itu Kebangsaan Gitu Kalau internasisme itu Masuknya itu Kemanusiaan Gitu Kemanusiaan Jadi boleh Boleh kita tulis Kebangsaan Nasionalisme Kebangsaan Ini Nasionalisme itu Adalah Kemanusiaan Kemanusiaan Jadi Kemudian Yang ketiga Mupakat atau demokrasi Mupakat Mupakat Atau demokrasi Oke Ini demokrasi Yang keempat Beliau Mengumumkakan itu Kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Dan yang kelima Itu adalah Ketuhanan 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 Yang Berkebudayaan Berkebudayaan Nah Kawan-kawan Lagi-lagi Kita juga Kesulitan Untuk mengingat Kelima Dasar negara Atau rumusan dasar negara Maksudnya ya Yang dikemukakan Oleh ketiga orang Tokoh ini Maka Untuk mudah mengingatnya juga Nah Saya kembali membuat Sebuah kalimat Yang kiranya bisa dijadikan Acuan dan patokan Untuk kawan-kawan Untuk mudah mengingatnya Apa Nah Depasnya Kita panggil Biasanya depas Ini depas Sorry Depas Depas Nah Pakai F ya Jangan pakai P Katanya Kata H Kemarin kawan-kawan ya Kalau pakai P Nanti jadi depas Masa lalu Jadi susah move on Katanya Iseng banget Menghibur banget Maksudnya Oke Kembali lagi sini Jadi supaya mudah Kita mengingatnya Depasnya itu adalah Kita cukup mengingat Sebuah kata Atau kalimat Di sini Nasimu Nasimu Jatuh Nasimu jatuh Nah ini nih Depasnya nih Nasimu jatuh Nah Nasionalisme Nasi Nasionalisme Mu I-nya di sini Internasionalisme Nah jadi Nas Nasionalisme I-nya Internasionalisme Mu-nya itu udah Mu-pakat atau demokrasi Ja Ja-nya itu udah Kejatraan sosial Tuh Tuhan Ketuhanan yang berkebudayaan Jadi Nasimu jatuh Begitu kawan-kawan Ya Depas untuk kita Mengingat Rumusan dasar negara Yang dikemukakan oleh Ketiga orang tokoh Yang pertama Yang oleh Muhammad Yamin itu Kita cukup mengingat Bang matukeras Bangnya kebangsaan Maknya kemanusiaan Tuhnya ketuhanan Ke-nya kesejahteraan Kerakyatan Sorry Kerakyatan A-S-nya Kesejahteraan Sosial Sorry Kesejahteraan Rakyat S-nya Sejahteraan Rakyat Sorry Ini Kemudian untuk Mister Supomo Kita cukup mengingat Satu keluarga Lahir Sawa Satu Persatuan Keluarga Kekeluargaan Lahir Kesimbangan Lahir Dan batin Musyawara Ini Sawa-nya Musyawara A-nya Itu keadilan Sosial Awas Ketukar dengan S- itu Sejahteraan Rakyat Kalau ini Adilan Keadilan Sosial Lalu Yang Satu Ini 1945 Yang dikemukan oleh Insinyur Soekarno Itu adalah Nasimu Jatuh Nas Nasionalisme I-nya Internas Nasionalisme Mu-nya Mumpakat Atau Demokrasi Jatuh-nya Kesejahteraan Sosial Tuh-nya Ada ketuhanan Yang berkebudayaan Gitu Kawan-kawan Ya Ansen Jadi Seri-seri Mantap Gitu ya Oke next Nih Kemudian Dari usulan-usulan Ini Ini Lebih dilanjut Insinyur Soekarno Mengumumkakan Bahwa Kelima Asas tadi Kelima dasar negari Lima dasar tadi Diperas lagi Menjadi Trisila 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 Kata beliau itu Dari lima Diperas jadi tiga Trisila Yang Di antaranya Isinya itu Di antaranya apa Isi Trisila Sosio Nasionalisme Sosio Nasionalisme Kemudian Sosio Demokrasi Dan satu lagi Itu adalah Ketuhanan Nah ini Isi dari Trisila Yang dikemukakan Langsung oleh Insinyur Soekarno Nah Nah Dari tiga ini Kemudian Bileopress lagi Menjadi satu Yang selanjutnya Dicebut dengan Ekasila Yaitu Gotong Royong Ya Gotong Royong Nih Gitu Nah Dari usulan-usulan Yang dikemukakan Insinyur Soekarno Itu Berhasil Mengsintesiskan Dasar Pasapah negara Dan gagasan pendapat Yang disebut Dengan Pancasila Gitu Pada tanggal Pada tanggal Satu Juni Jadi dari Rumusan-rumusan Yang tadi Itu Barulah Lahir Pancasila Pancasila Pada tanggal Satu Juni 1945 Maka Yang selanjutnya Kita peringati Sebagai hari Lahirnya Pancasila Satu Juni 1945 Nah Kalau dalam Perumusannya Nanti terdiri Dari Dimulai dari Tanggal Satu Juni Kemudian Nanti 22 Juni Nah ini juga Sempat jadi Perdapatan Katanya Satu Juni Tapi 22 Juni Masih direbuskan Gimana ini Katanya Jadi ada yang Mempertanyakan Kenapa Satu Juni Ini disebut Lahir Pahir Pancasila Sementara 22 Juni Masih direbuskan Nah Jadi sebetulnya Satu Juni 1945 20 Juni Itu masih disebut Rumusan Pancasila Nah Sampai Akhirnya Disahkan Pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 Nih Ini ketiga ini Sebetulnya disebut Dengan rumusan Pancasila Nah Kalau Hari kesaktiannya Itu dimulai Diperingati Bukan mulai ya Setiap tanggal 1 Oktober ya 1 Oktober Gitu Nah ini hari Kesaktian Pancasila Jadi 1 Juni 1945 Itu masih Sifatnya rumusan Yang dari tiga orang tadi Termasuk Insisi Soekarno Kemudian 22 Juni itu Nanti Melahirkan Diagam Jakarta Ya Jakarta di Churchill gitu Ya gitu Dan nanti Disahkan Pada tanggal 800 Agustus 1145 Gitu kawan-kawan ya Jadi tetap Lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1145 Yang kemudian Diatur dalam Keputusan Presiden Gitu kalau gak salah Ya silahkan Kawan-kawan Secing lagi di video saya Yang sebelumnya Gitu Dan Akhirnya Pada tanggal 7 Agustus Nih 7 Agustus 1145 BPUPKI Dibubarkan Begitu Yang Dibubarkan Dibubarkan